Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Wali Kota Kendari, Sulkanan Kadir meresmikan sebuah masjid bernama Jami Raudatul Janna yang terletak di Jalan Madesa Bara, Kelurahan Korumba, Kecematan Madonga, Kota Kendari, Rabu 10 Februari 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Dalam kegiatan ini turut hadir Camat Mandonga, Camat Kadia, Ketua Karang Taruna, Kota Kendari, Direktur Islamit Senter Muaz Bin Jabal, dan sejumlah udangan lainnya. Dalam kegiatan peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti Masjid Jami Raudatul Janna oleh Wali Kota Kendari dan disaksikan oleh pemerintah Kecematan Mandonga dan masyarakat Kota Kendari dan ditutup dengan penyerahan secara simbolik bantuan sembako untuk 500 masyarakat kurang mampu di Kota Kendari. Wali Kota Kendari Soekanen Kadir saat diwawancarai oleh Sultraline usai meresmikan masjid yang megah tersebut, menyampaikan rasa syukurnya atas telah dibangunnya masjid yang sangat ikonik dari sisi arsitekturnya dan strategis secara lokasi. Semoga dengan hadirnya masjid tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Kendari dan terkhusus generasi muda untuk dapat menghidupkan masjid ini sehingga menambah gairah religius di Kota Kendari. Alhamdulillah sudah hadir lagi fasilitas masjid di Kota Kendari ini yang saya kira sangat ikonik ya dari sisi arsitektur, selain itu juga strategis dari sisi lokasinya. Mudah-mudahan ini nanti bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kendari dan terkhusus generasi muda untuk menghidupkan masjid ini supaya bisa menambah gairah religius yang ada di Kota Kendari. Sedangkan dengan itu Jabal Al-Jufri, anggota DPRD Kota Kendari fraksi PKS yang juga turut hadir dalam acara peresmian masjid tersebut menyampaikan rasa apresiasi atas pembangunan masjid ini karena dengan adanya masjid yang megah ini dapat memperluas dakwah di Kota Kendari. Ketua Karang Taruna Kota Kendari ini juga mengharapkan agar masyarakat dan pemuda-pemudi Kota Kendari dapat lebih memahami dakwah-dakwah Islam sehingga agama Islam bisa menjadi lifestyle atau gaya hidup dan tak hanya sekedar sebagai agama. Resmen masjid ini salah satu masjid yang termegah di Kota Kendari Alhamdulillah dan saya pribadi kita sangat apresiasi dengan pembangunan yang ada di pembangunan masjid-masjid yang ada di Kota Kendari terkhusus di Masjid Jamirullah Tuljana ini karena sebagaimana yang kita tahu bersama banyak sekali program-program keislaman yang diturunkan dari Islam Tuljana ini untuk perluasan dakwah yang ada di Kota Kendari. Harapannya Pak? Harapan kita semakin banyak orang-orang atau masyarakat Kota Kendari yang lebih mendalami agama Islam terkhusus kita harapkan bukan hanya dari kalangan orang-orang tua tetapi kalangan pemuda yang sangat kita harapkan agar bagaimana pemuda-pemuda itu lebih memahami lagi dakwah-dakwah Islam sehingga Islam itu lebih menjadi lifestyle, lebih menjadi gaya hidup dibandingkan menjadi sekedar hanya agama. Itu harapan saya. Sementara itu Direktur Islamic Center Muaz bin Jabal, Sesen Zaidal Mursalin, menjelaskan bahwa masjid ini dibangun oleh salah seorang donatur tunggal asal Kota Kendari dan masjid ini diberi nama Jami Raudatul Janna yang artinya Taman Surga dengan harapan masjid ini dapat mengantarkan pewakaf dan sejumlah jamaah yang memakmurkan masjid ini menuju Taman Surga di akhirat kelak. Ia juga menambahkan ke depan di masjid ini akan sangat intens melakukan kegiatan kajian-kajian Islam untuk mencerdaskan kaum muslimin di Kota Kendari tentang ajaran agama Islam yang mulia yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Masjid Raudatul Janna ini dibangun oleh salah seorang donatur asli dari Kota Kendari dan ini adalah donatur tunggal beliau yang mewakafkan tanah dan beliau juga yang sekaligus yang menjadi donatur pertama sebagai penggunaan masjid Raudatul Janna ini. Dan masjid Raudatul Janna dinamakan Raudatul Janna yang artinya Taman Surga. Harapannya bahwa masjid ini dapat mengantarkan sang pewakaf dengan semua jamaah yang memakmurkan masjid ini menuju Taman Surga di akhirat gelap. Dan kemudian juga nama Raudatul Janna identif dengan sabda Nabi SAW yang telah bersabda apabila kalian melewati salah satu taman di antara Taman-Taman Surga maka mampirlah. Dan maksud dengan Taman Surga oleh Nabi SAW itu adalah majelis-majelis ilmu. Oleh sebab itu insya Allah di masjid ini kita akan sangat intens mengadakan kegiatan-kegiatan kajian Islaman untuk mencerdaskan atau untuk publikasi penjelasan kepada Maksimil Patakendari pada kursinya tentang ajaran agama Islami yang memilih bersama dengan Tuhan dan Surah Nabi SAW Untuk diketahui mesjid yang megah ini terletak di Kelurahan Korumba Kecepatan Mandonga yang dibangun oleh seorang donator tunggal asli dari Kota Kendari. Dari Kompleks Blok MPD Kendari Jurnalis Sultralain Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!